Pasya gempa dengan Magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ada ribuan rumah yang mengalami kerusakan, bahkan amruk rata dengan tanah, begitu pula dengan jalan dan jembatan. Pemerintah akan segera memperbaiki jalan dan mengganti rumah warga yang terdampak. Pemerintah akan memprioritaskan penggalian korban tertimbun atau evakuasi terhadap para korban. Sementara untuk akses jalan nasional ditargetkan dapat dilalui mulai hari ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan akan memberikan kompensasi bagi warga Cianjur yang rumahnya terkena dampak gempa. Saat ini pendataan masih terus dilakukan. Menurutnya masa tanggap darurat berlangsung selama satu minggu dan personel serta bantuan logistik juga telah disalurkan ke lokasi bencana. Jalan nasional itu tiga setengah jam melihat ini dari jam sekarang. Sehingga nanti tiga setengah jam ke depan, itu jalan ini sudah bisa dilewati. Dan begitu juga untuk jalur kabupaten, nanti kita usahakan juga bertangani secara seluruh tanah. Kemudian untuk jembatan yang putus, ada satu jembatan yang putus, itu nanti akan segera saya minta, saya informasikan kepada Pak Menteri BOPR untuk segera dibangun jembatan jam ke depan. Kemudian untuk prioritas yang sekarang akan kita lakukan, yaitu membongkar atau menggali timbunan-timbunan yang kemungkinan di dalam timbunan itu ada korban, terutama korban hidup. Kita harapkan hari ini selesai. Bagi masyarakat yang rumahnya rusak, berat, ya, itu nanti akan diganti oleh pemerintah. Jadi selesai tanggap darurat selesai, masuk tahap rehabilitasi rekombusi, baru membangun rumah-rumah masyarakat yang rusak, berat. Nah ini rekan-rekan media sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat walaupun menderita juga tenang, bahwa nanti rumahnya ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Sementara sarana-sarana yang lain seperti pendidikan, masjid, madrasah yang rusak, itu juga akan dibangun kembali oleh kementerian terkait.